Intro Menjelang diterapkannya pemberlakuan PPKM darurat di Kota Padang, sejumlah petugas gabungan dari jajaran kepolisian dan satpon PP di Kota Padang terus menjalankan penerapan PPKM mikro ke sejumlah kawasan keramaian di wilayah Kota Padang. Salah satunya di kawasan wisata Pantai Padang yang selalu ramai dikunjungi baik wisatawan lokal maupun luar daerah. Para pedagang ini pun bahkan kocar kacir mengangkat barang dagangan dan kursi-kursi yang disediakan untuk para pengunjung saat mobil petugas kepolisian dan satpon PP tiba ke lokasi. Sebelumnya, para pedagang ini telah diberitahukan agar tidak menyediakan tempat duduk untuk perjualan di atas jam 5 sore dan harus menutup warungnya di atas jam 8 malam. Di Sumatera Barat sendiri terdapat tiga daerah yang terkena penerapan PPKM darurat yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Juli. Masing-masingnya Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar AINIS melaporkan.